oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel IQ saham salam cuan buat kita semua oke guys jadi di video kali ini ya karena kemarin ada yang request mengenai TAPG ya sekalian saya akan bahas mengenai saham-saham di sektor CPO ya atau minyak sawit ya guys ya untuk yang pertama kita ada TAPG ya TAPG ini di request ya oleh viewers kita ya di komentar ya guys ya jadi buat kalian yang mau request apapun saham yang akan kita bahas silahkan tuliskan di kolom komentar ya guys ya ataupun saham yang sedang kalian pegang gitu guys ya jika ingin pendapat saya ya silahkan tuliskan di kolom komentar oke guys untuk TAPG kemarin tutup di level 650 ya disini terlihat secara bandarmologi memang ada sedikit distribusi dan disini yang jualan itu asing ya guys ya yang nampungnya bandar lokal gitu jadi ada bandar YP itu guys jualan dan disini juga yang nampung kebanyakan bandar lokal ada juga asingnya ya masuk mungkin tidak seberapa banyak gitu guys ya untuk TAPG karena lipiditasnya juga terbatas ya untuk saham-saham CPO gitu guys ya nah untuk TAPG ini terlihat di level 650 itu sedang berada di atas dua garis MA itu MA50 dan MA20 jadi untuk harga saat ini sebenarnya tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal sih ya guys ya untuk di harga saat ini ya jika kita lihat ke arah beberapa bulan sebelumnya memang terlihat ada resisten ya di area atas ya dia mencapai HG 770 gitu guys ya jadi upsetnya untuk saat ini memang cukup tinggi untuk resist awal ya jika dia bisa berhasil menembus MA200 kemungkinan dia bisa sampai di area 681 untuk resist pertama lalu resist kedua ada di 719 lalu ada resist di 770 ya guys ya untuk TAPG ini tapi untuk supportnya untuk support awal itu ada di area sini ya guys ya ini resist yang jadi support ya guys ya di area 641 di antara 2MA gitu kalau misalkan dia bisa tembus MA20 nya ya akan ada kemungkinan dia akan lanjut ke support selanjutnya di 610 lalu support selanjutnya di 600 gitu guys sebagai lower nya dia gitu nah jadi untuk TAPG untuk yang belum masuk menurut saya sih white exit terlebih dahulu ya karena dari volume akan akan ada kemungkinan dia masih bisa terdistribusi kembali ya volume distribusinya masih masih akan bisa muncul sebenarnya untuk CPO ini ya guys ya akan tetapi secara overall TAPG ini bagus menurut saya TAPG laba tahunan 2022 nya itu naik sebesar 152% dengan potensi dividen 9,4% jadi kalau misalkan kita beli sebulan sebelum pembagian dividen menurut saya juga bagus ya tapi kita juga tetap perhatikan supportnya dimana gitu jadi jangan sampai kita beli di area resist jadi 680 di 700 menurut saya itu sudah kemahalan ya tapi kalau misalkan kita berpacu kepada support ya kita bisa buy on weakness di area 620-an di area 620 atau mungkin di area 600 itu menurut saya lebih bagus ya ketimbang kita beli di resist karena kemungkinan dia untuk turun itu lebih besar daripada kemungkinan dia untuk naik gitu guys ya lalu kita ke SIMP SIMP kayaknya belum keluar laporan keuangan ya ini saham CPO yang dimiliki oleh Salim Group ya guys ya nah ada beberapa yang menurut saya menarik dari SIMP ini ya kita coba lihat profilnya nah untuk SIMP ini sebenarnya dia divisi perkebunan ya yang melakukan penjualan minyak sawit mentah CPO TBS ya tandan buah segar dan produk samping yang lainnya tapi di sisi lain SIMP ini juga memproduksi merek gitu guys ya nah beberapa merek utama di divisi minyak dan lemak nabati adalah Bimoli Delima Palmia Amanda Malinda dan Simas jadi beberapa mereknya ini ya kita sudah tahu dan sudah berada di pasaran gitu guys ya sudah ada di toko-toko gitu dan juga di grossit juga kita sering lihat ya ada merek-merek seperti ini Bimoli Palmia Simas dan produk lainnya mungkin dijual dengan lebih murah nah disini didirikan pada 1992 jadi disini masuknya ke sektor barang konsumen primer guys ke konsumer lebih ke konsumer untuk SIMP ini tapi di emiten sejenis juga dimasukkan ke emiten CPO gitu guys ya ini bisa jadi saham yang naik yang akan naik di bulan Ramadan sampai ke hari H lebaran ya hari H lebarannya ini bisa jadi salah satu sektor yang naik menurut saya saham yang naik akan ada kemungkinan dia naik di sisi konsumer yang lain gitu guys ya nah ini anak perusahaannya banyak sekali memang Salim Group itu ya terkenal dengan industri dari hulu ke hilir nah disini pun kalau misalkan kita lihat komposisi pendapatannya dari produk itu 34% perkebunan dan 65,6% itu dari produk minyak dan lemak nabati yang merek yang tadi kita sebut di atas lalu dari sisi pelanggan ada PT Indofood CBP 11,8% PT Indomaret 10,9% dan lainnya lainnya ini bisa disebut retail maksudnya penjualan retail di grosir-grosir atau di warung-warung itu pun juga masuk jadi untuk SEMP ini menurut saya lebih menarik daripada saham-saham CPO yang lain dikarenakan dia sudah punya produk yang dipasarkan dan ada kemungkinan untuk SEMP ini bisa naik menjelang Ramadan ataupun bulan puasa nanti bisa diserbu oleh para pembeli yang membutuhkan minyak kelapa sawit karena saham sawit ini sebenarnya belum kemana-mana naiknya pun masih terbatas belum naik tinggi jika kita lihat di sini SEMP ini sedang berada di level support terdekatnya support pertama di 4.12 coba kita lihat kenaikan yang kemarin sudah terjadi di SEMP ini kemarin sudah ada kenaikan 4% dan untuk saat ini pun sepertinya ada turun sekitar 4% ke area support sebelumnya jadi untuk SEMP ini menurut saya bisa kita entry sebenarnya kita coba lihat untuk garis resist untuk resist awal ada di 4.37 sepertinya di area sini 4.37 lalu high ada di 5.60 jadi untuk harga saat ini sebenarnya sudah cukup murah absennya juga lumayan cukup tinggi dan jika kita lihat supportnya low ada di 392 jadi 392 ke 4.12 sebenarnya dekat tidak terlalu tinggi hanya beberapa tick jadi untuk harga saat ini bisa kita speculative buy tetapi kita menunggu terlebih dahulu takutnya nanti di hari-hari berikutnya masih akan ada terjadi distribusi di sini di hari Jumat kemarin memang mencatatkan adanya small distribution jadi distribusi tapi tidak terlalu tinggi dan di sini yang Nampung itu bandar asing asing di sini Nampung dan yang jualan ini ada bandar lokal seperti itu jadi untuk SIEMP memang untuk harga saat ini sedang berada di area downtrend bisa kita speculative buy on weakness di bawah MA20 dan MA50 tetapi kita wait and see terlebih dahulu oke kita lanjut ke saham selanjutnya ada Aali ya Astra Agro Lestari ini dari grup Astra ya ya grup Astra kan kita tahu sangat terdiversifikasi banyak anak usahanya termasuk UNPR Aali Astra Grafia juga kemarin mencatatkan laba yang lumayan tinggi untuk Aali sepertinya belum keluar laporan keuangannya nah untuk Aali ini memang harganya lebih premium dibanding saham-saham yang lainnya karena Aali ini juga perkebunannya luas gitu guys ya untuk harga saat ini berada di level 8100 ya ini terkonfirmasi berada di bawah garis triple MA jadi untuk harga saat ini sebenarnya sideways sideways aja ya kita lihat disini resist terdekatnya ada di area sekitar 7800an ya di area 7882 nah disini menjadi support terdekat di 7800 tetapi jika kita melihat upside-nya itu masih sangat tinggi guys ya meskipun untuk harga saat ini itu masih berada di fase downtrend gitu ya karena pemerintah juga sedang menggalakan program CPO ya CPO mereka sedang mengotak-ngatik apa namanya B35 ya kalau gak salah ya B35 gitu guys ya untuk biodiesel lalu mereka juga akan membuat pemerintah ya pemerintah akan membuat apa namanya harga acuan CPO ya dan nantinya ekspor CPO itu wajib melalui bursa berjangka sawit Indonesia gitu jadi untuk CPO ini memang sedang berbenah ya pemerintah sedang berbenah dalam meregulasi ya sektor CPO jadi kita tunggu WNC bagaimana kebijakan selanjutnya semoga bisa menguntungkan Indonesia gitu ya oke kita lanjut ke LSIB ya LSIB ini memang harganya kemarin sempat naik ya sempat ada naik cuman naiknya tidak terlalu tinggi LSIB ini juga dimiliki oleh Saline Group gitu untuk LSIB secara banermologi memang terjadi distribusi yang lumayan cukup tinggi ada big distribution disini terlihat asingnya jualan guys jadi untuk LSIB kita akan lihat apakah harganya sudah di bawah harga rata-rata nah untuk LSIB kan kemarin itu sempat naik ya guys ya untuk LSIB sempat naik ke area 1117 lalu di bulan November 2022 dia naik ke area 1168 ya 1168 ini kenaikannya menurut saya lumayan cukup tinggi akan tetapi ini cukup lama ya kalau misalkan kita swing ya 2 mingguan guys ya untuk menunggu dia naik sekitar 2 mingguan ini dia naik 8% ya kemarin dari awal Februari sampai akhir Februari ya lumayan disini juga ada kenaikan marxia ini mouse kurang respon sudah juga dari awal Januari terjadi juga kenaikan 6,12% selama 19 hari untuk LCP ini secara volatilitas menurut saya lebih kestabil meskipun untuk harga saat ini sedang berada di fase downtrend tetapi harganya ini sideways saja untuk support terdekatnya ada di area low 975 jika dia bisa menembus di bawah 1.000 itu menurut saya cocok untuk harga kita entry untuk harga saat ini juga terbilang sudah cukup murah 1.020 dengan resist di area 1.100 1.114 1.170 untuk area take profit kalau misalkan kita spekulasinya swing untuk swing mungkin bisa beberapa pekan menunggu harga LCP ini untuk saat ini juga sudah jadi distribusi jadi memang saran saya kita wait and see terlebih dahulu kita lihat kapan bandar asing ini bisa akumulasi kembali di LCP ini jadi kita nanti ikut pergerakan akumulasi bandar saat bandar akumulasi kita juga bisa ikut akumulasi kita bisa ikut entry dan ketika dia sudah naik mungkin 6-8% kita bisa take profit di saham LCP ini guys ya nah lalu untuk CPO itu kemarin ada kenaikan CPO naik sebesar 1,12% di 2 hari terakhir untuk emas itu naik tipis setelah dirilis data pengangguran di Amerika Serikat dan suku bunga itu ada naik tipis untuk saham emas lalu saham batu barat juga naik tipis 0,96% terkait dengan adanya foreign buying dari China dan Eropa namun pasokan di Ice New Castle masih cukup banyak jadi tidak melakukan pembelian terlalu masif untuk batu barat mungkin cukup sekian untuk video kali ini silahkan isu yang terdekat mungkin lebih ke bulan Ramadan dan juga lebaran itu biasanya sektor sektor konsumer ya konsumer good oke guys mungkin untuk besok kita akan bahas konsumer good silahkan jika ada request kita bahas saham apa silahkan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel IQ saham oke guys see you on the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh